Halo guys kembali lagi dari Tateh Tank Drawing kita akan membelajar solidbook untuk latihan bagian pemula disini saya akan menggambar baling-baling baling-baling kapal atau baling-baling kipas ya hampir sama aja guys ya Nah kita langsung aja pilih tampilannya tapi kita pilih yang bagian ini aja oke tinggal kita akan bikin dulu lingkaran di sini kita kasih lingkaran nggak usah gede-gede lah diameternya kita kasih 10 aja diameternya langsung kita ubah menjadi 3 dimensi Hai disini kita akan ambil tengah-tengah kita klikin bawah jadi totalnya sebut tambah 10 jadi 20 tinggal kita klik aja oke terus apalagi tinggal kita tampilin ke samping seperti ini terus tinggal kita gunakan len pas ini ya pas tengah-tengah ya guys ya terus tinggal kita akan ukur di sini kita kasih aja satu kita kasih satu aja is Hai Oke terus disini juga kita kasih satu juga oke Nah kalau udah seperti ini tinggal apalagi guys tinggal kita okein aja ini sini sini terus tinggal kita balikin tinggal kita ke atasnya kita klik atau bagiannya kita klik yang begini seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita bikin garis bantudu garis putus-putus klik tengah sini panjang seperti ini terus apalagi tinggal kita bagian lainnya tinggal kita ukur aja seperti ini terus kit Nah kalau udah seperti ini ini ininya klik dulu objek lainnya baru tinggal kita tekan CTR balik ke sini yang sip ya bukan CTR sip tekan sip langsung klik yang bagian ininya eh sorry yang bagian klik ininya baru ke sini klik biar nanti kalau diukur tidak manjang sebelah ya guys ya tinggal kita akan ukur ininya di sini kita kasih 20 aja kita kasih 20 kelebaran enggak 20 kes ya cukup deh di sininya kita kasih sekitar 30 oke tinggal kita finish kalau kelebaran nanti bisa diubah lagi tinggal kita ubah seperti ini tampilannya terus si bagian ini kalau tidak ada yang bagian ini kita klik di sini klik di kanan ambil yang bagian eh mana yang ini ya guys ya kalau tidak ada yang ini tinggal kita bagian yang close-up indian yang ini terus kita klik bagian objek yang bagian tengahnya baru ke sini Hai ah tampilan seperti ini ya guys ya udah pas tinggal kita oke aja Hai nah tinggal kita ke tabelinnya caranya tabel ini gimana tinggal ke sini di sini kita menggunakan eksis ya bass 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 paling bawah yang ini terus tekan yang ininya di sini kita kasih nggak usah gede-gede lah ketebalannya saat ini kan bawah atas eh bawah sama atas juga ya bisa jadi kita kasih titik koma lima jadi totalnya jadi ada satu ya guys ya soalnya ini bawah atas tuh kelihatan tinggal kita oke nah ketebalannya seperti tebalannya ini satu ya guys ya Nah terus kalau udah seperti ini kayak gimana guys kita ambil lagi tengah lagi kita klik lagi eh tengahnya mana sih lupa nanti Oh ini apa atasnya tinggal kita klik seperti ini ini atasnya guys ya ini atasnya terus apa kita bikin yang bagian ya Spin klik seperti ini lebih juga enggak apa-apa terus apalagi nih kalau udah seperti ini Hai tinggal kita atur-atur dulu aja deh siap sesuaiin ini kayaknya kurang belas ini nih nah seperti ini terus ininya kita apa join ke atas eh eh kaya seperti ini eh seperti ini aja kalau udah seperti ini kita bikin lagi satu lagi seperti ini Hai nah tinggal kita finish tinggal kita lobongin bagian ini kita klik objek ininya Hai nah seperti ini kita taikinnya balikin ke atas eh sorry bukan yang ini yang ini ya guys ya nah sampai atas seperti ini ya guys ya ininya kita kasih lima aja nggak usah sepuluh lima nah tinggal kita oke aja Hai ini kan ada kebawah juga tinggal kita klik aja seperti ini kita tekan eh sorry klik dulu objek ininya baru kita tekan di sini kita kasih garis bantu dulu Hai ini buat ini nyalah buat ngetipinnya terus ininya klik terus gunakan Complyr baru tinggal kita ubah lagi Hai baru tinggal kita tekin ke atas lagi Hai yang begini tinggal kita tarikin aja tinggal kita oke Hai nah seperti ini hilangkan guys nah yang ini kan udah tinggal kita bikin disini radiusnya kita gunakan disini plan kita klik objek ininya eh sorry bukan yang ini Hai yang ini kita kasih disini nggak usah lima aja lah kita coba lima lima sedang gak guys ya kayaknya kecilan deh kita kasih sepuluh deh kita kasih sepuluh bentar oke nah sepuluh ini udah pas tinggal disininya kita kasih juga disini kita kasih wajah Hai nah udah pas ya guys ya udah sesuai Hai Nah terus apalagi tinggal kita perbanyakin caranya gimana perbanyaknya tinggal kita gunakan disini klik ke plus in pilih disini yang bagian kedua kita klik dulu disini cari dulu yang bagian kedua ini kita klik yang ini seperti ini terus bagian keatasnya kita klik yang ini nah kalau ini centang yang disini nya centang baru tinggal kita oke ini udah tiga kita oke aja nggak usah banyak-banyak hasilnya seperti ini guys ininya kalau ketinggian bisa kebawahin tinggal kita klik aja seperti ini baru tinggal gunakan kita kompleyer kalau nggak bisa gunakan kompleyer harus di garis dulu deh ininya baru tinggal kita gunakan kompleyer baru tinggal kita kebawahin kebawahinnya sesuaiin kipas saja ininya kurang atas kurang atas juga nah kurang atas sedikit lagi kayaknya kasih disini tiga deh oke nah nggak apa-apa lebih juga tinggal kita bikin dulu bulatnya tinggal kita klik aja di lingkaran klik sini seperti ini pasin terus bikin garis bantu garis bantu ya line aja line tinggal bikin seperti ini tinggal kita potong pakai trim yang bagian sebelahnya is nah tinggal kita oke baru tinggal kita gunakan is yang ini tinggal klik objek ininya baru ke sini tinggal kita oke nah bulat ya guys ya terus yang bawahnya ininya kita kasih diameter 10 lubang klik disini objek sininya kita kasih nggak usah lebar-lebar lah kita kasih berapa disini kita kasih disini sekitar 5 aja oke 5 kecilan nggak ya sedang lah 5 kecil terus kita gunakan ininya pennya buat pennya kita gunakan seperti ini terus tinggal kita trim mana trimnya is nih sorry ke bawah ininya mostnya udah nggak bener kita potong aja kita potong yang ini juga nah seperti ini ya tinggal kita apalagi disini tinggal kita oke aja tinggal kita lubungin tadi itu 10 ya guys ya tulis aja 10 lah tulis aja 10 enter tulis aja 10 oke 10 apa 20 tadi itu 10 aja nggak apa-apa nah seperti ini hasilnya guys ya tinggal kita rapihin dulu pas kan guys ini kayak baling-baling kapal ya guys ya terus kita apalagi tinggal kita kasih warna deh kita kasih warna ini buat kita kasih warna terus disininya kita kasih warna apa nih terus nah ini kayaknya disini kita kasih metal metal ini bersama aja sih ini ammonium metalis bersama aja ya nah yang ini aja nah itu aja guys ya cara latihan untuk solidbox bagian pemula oh maaf kalau udah kesalahan dari tutorial ini semoga mempahat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys kembali guys